Julaibib radiyallahu sahabat Nabi itu Saking kecilnya badannya itu sampai diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan Karena kecilnya badannya Tapi di perang Uhud dia bisa membunuh tujuh orang kafir Jadi ada hubungannya dengan kecil badannya Tapi ruhnya buat Besar Waktu Nabi SAW balik Dari perang Uhud Dan diterkalahkan oleh orang-orang kafir Quraish Dengan hikmah Allah SWT Semua sahabat Waktu itu mati syahid 70 orang Di Uhud Sisa 630 orang bersama Nabi SAW Semuanya terluka Dan minimal luka sahabat waktu itu minimal tujuh luka Sahabatan pedang Hantaman tombak Sobekan Pokoknya luka semua sahabat Sampai ada sahabat sudah gak bisa jalan Karena kakinya sobek Bunggungnya sobek Dinaikin di kuda Tiba di rumah tinggal dibaringin Lihat bagaimana para sahabat Mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah SWT Dengan ilmu yang sudah tertanam Yang Nabi SAW tanamkan dalam hati mereka Bisa mengubah segala sesuatu Subhanallah Tiba pulang Menjelang maghrib Ke kota Madinah Istirahatlah para sahabat ini Mereka lagi obatin obat luka mereka Nabi SAW dapat wahyu Menyuruh Nabi SAW dan para sahabat Keluar mengejar Quraish Quraish ini jumlahnya waktu itu Seribu orang Maaf Tiga ribu orang Pasukan Quraish Yang terbunuh cuma sekian belas saja mereka Dan mereka sudah merasa bangga Dan pulang Ke kota Madinah Pulang meninggalkan Madinah Karena Uhud itu dekat Madinah Kemudian mereka bangga dengan itu Keesokan paginya habis sholat subuh Kata Nabi SAW Wahai sahabat-sahabatku Allah Azza wa Jal Memerintahkan kita Untuk mengejar Quraish Maka pulanglah Masing-masing kalian Di suku kalian Lalu motivasi Siapapun yang ikut kemarin Di Uhud Semua Mau sakit Mau enggak Mau luka Mau enggak Tapi ini luka semua nih Minimal punya tujuh luka Kita kadang-kadang Mungkin kuku kita kecabut aja Sudah susah ke masjid Ini sahabatan pedang Sobek Rusak Semua tubuh mereka Dikatakan dalam riwayat Sampai para sahabat Ada yang tidak bisa ngomong Karena sudah kesakitan yang luar biasa Kata Nabi SAW Semua yang ikut Semua yang ikut di Uhud kemarin Keluar lagi 630 orang Semua harus keluar Bagaimana caranya Pokoknya ngumpul keluar Perintah Allah Coba bayangin Kita kadang-kadang Habis olahraga saja capek Diajak keluar sama istri Atau diajak keluar sama suami Kita sudah enggak mau keluar Capek biasa olahraga Atau mungkin penat Capek duduk di kantor Mau istirahat Ini habis perang Badannya disabat-sabat Diajak berperang lagi nih Apa yang terjadi teman-teman sekalian Pulanglah pimpinan-pimpinan Suku sahabat ini Dimulai dengan Sa'ad bin Mu'ad Luar biasa ini Orang ini pada saat meninggal Kata Nabi SAW Goncang arsnya Allah Dengan meninggalnya Sa'ad Sa'ad pulang ke kaumnya Lalu berkata Wahai kaumku Sesungguhnya Nabi SAW Menyuruh kalian Untuk kembali Menyerang Quraish Pada saat itu Mereka lagi gumpul Saling mengobatin luka Dan di depan mereka Yang saling mengobatin luka Itu adalah Usaid ibn Khudair Sahabat Nabi yang mulia Ini sahabat Nabi Yang satu dari Aus ini Kalau membaca Al-Quran Malaikat turun dari langit Dengarin bacaannya Luar biasa Lagi mengobatin lukanya Sambil dia berkata Waktu dikatakan Nabi SAW Menyuruh kalian Mengejar Quraish Kata Usaid ibn Khudair Lagi mengobatin lukanya Kami degar dan kami patuh Ditinggalin lukanya Lalu seluruh suku itu Saling nopang Satu sama yang lain Mendatangi masjid Nabi SAW Untuk ikut berperang lagi Gak ada satupun yang tinggal Ada yang luar biasa Saya terus terang nangis Untuk dengar kisah itu Luar biasa Dua orang anak muda ansar Saya siap kenang kisah ini Selalu nangis Gak bisa tahan Karena luar biasa Anak dua orang ini Belasan tahun umurnya Dan dua-duanya Gak bisa jalan Bapak Ibu sekalian Gak bisa jalan Luar biasa Sudah sobek kakinya Sobek punggungnya Bahkan dikatakan Di bagian lihir ada irisan Di bagian lehernya ada irisan Gitu gak Kesakitan Dua-duanya diturunkan Dari kuda ditidurkan Adik kakak nih Tapi saya tidak ingat Namanya tidak disebutkan Dalam kisah Tapi ini kisah luar biasa Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram Atau saya lagi umur Nyebutin kisah itu juga Hampir satu masjid Orang menangis Mendengarkan kisahnya Dia mengatakan Waktu sampai ke telinga Adik kakak ini Umurnya belasan tahun Di bawah 20 tahun Kalau Nabi SAW memanggil Seluruh yang hadir di Uhud Untuk kembali berperang Ini mereka gak bisa jalan nih Si kakak bilang sama adiknya Kita gak bisa tinggal disini nih Rasulullah SAW Sudah memanggil kita Untuk menjawab panggilan Allah Kata adiknya Bagaimana caranya kita merangka Bagaimana caranya kita kesana Gak ada yang bisa nopang Ini berdua lagi sakit Mereka cuma tinggal sama ibunya Lalu berkata si kakak Sekali saya seret kamu Sekali kamu seret saya Mereka saling seret Satu sama yang lain Bapak ibu sekalian Sampai di hadapan Masjid Nabi SAW Lihat bagaimana Iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Dan ini tidak bisa Kecuali kalau dipaksakan Kalau tidak dipaksakan Gak bisa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan kita orang yang Selalu memaksakan diri Untuk ibadah Karena kalau tidak Kita gak paksakan Kita akan mati Dalam keadaan konyol Dan menyesal Karena tingkatan-tingkatan Di surga akan hilang Percuma Baik saya bacakan Pasal kedua Adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang Muslim Hendaknya melihat Segala sesuatu Yang telah diberikan Allah kepadanya Dengan tiada terhingga Yakni Berupa kenikmatan Yang tak terhitung Terlindungnya dia Pada saat menempel Di dalam rahim ibunya Ketika berupa nutfah Atau airmani Menentukan perjalanan hidupnya Hingga hari bertemu Dengan ropnya Allah Azza wa Jal Hendaknya ia bersyukur Kepada Allah Atas ni'mat itu Dengan lisannya Yakni memuji Dan menyanjung Allah Secara Ya semestinya Juga bersyukur Kepada Allah Dengan anggota badan Dengan cara Menggunakannya Di dalam ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mengingkari ni'mat Tidak mengakui Kelebihan yang diberikan Allah Mengingkarinya Beserta kebaikannya Bukanlah termasuk Adab kepada Allah Sebagaimana Allah Berfirman Dalam surah An-Nahl Ayat 53 Dan apa saja ni'mat yang ada Padamu Maka itu dari Allah Datangnya Dalam surah An-Nahl Ayat 18 Allah berfirman Dan jika kalian Menghitung-hitung ni'mat Allah Maka kalian Tidakkan mampu Untuk menghitungnya Begitu banyak ni'matnya Allah Bapak ibu sekalian Kita berbuat maksiat Pelanggaran-pelanggaran Tapi Allah Masih bisa memberikan kita Oksigen gratis Cahaya masih bisa Ditangkap oleh mata kita Teringat kita Masih bisa menangkap suara Sehingga mengetahui Apa yang diinginkan oleh kita Setelah bertahun-tahun Berbuat dosa Dengan taubat kepada Allah Allah bisa ampuni Itu luar biasa Ni'mat Allah Tidak bisa terhitung Rugilah orang-orang Yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau seandainya Kata Ibn Taymiyah Rahimahullah Orang-orang yang bermaksiat Kepada Allah Itu tahu Bagaimana ni'matnya Kiimanan yang ada Dalam hati kami ini Sehingga kami bisa menangis Dan kami bisa merasakan Dekatnya dengan Allah Bahkan merindukan surga Dan selalu merasa Diri jauh dari neraka Makanya saya Mereka akan membelah Dada-dada kami Dan mengambil Kiimanan itu Karena mereka tidak akan Pernah merasakannya Kiimanan akan membuat Makanan sederhana menjadi mewah Tidur di tempat yang biasa Akan menjadi nyaman Bahkan cobaan seberat Apapun menjadi kecil Buat kita Karena keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu sebuah ni'mat Itu hanya bisa dirasakan Kalau kita betul-betul Memaksakan diri beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa